Selamat pagi semuanya ya, pertemuan keempat pada mata kuliah, teknologi kekuan dan jaringan. Ini nanti di sini kita akan bahas tentang apa aturan dan teknologi dari wireless radio. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi semuanya, baru bergabung ya. Kalau saya lihat ada sekitar, saya cek presensinya ya, baru bergabung dua ya. Oke, terima kasih. Ini ada januarius, lek, dan dunia. Dari total, sebetulnya ada sekitar 26 ya. Rata-rata di sini, cirir 19 terus ya, yang cirir 19. Oke ya, mungkin langsung saja saya mulai ya, dan biar menyesuaikan ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas tentang di wireless, di radio wireless. Nah, wireless ya ini, jadi apa ya, medianya ya, perambatan wireless ya. Di situ, setelahnya adalah total dari segala sesuatu yang terjadi pada sinyal. Bergerak dari titik A ke titik B, itu banyak sekali dipengaruhi, banyak sekali pengaruhnya. Ini adalah studi bagaimana gelombang elektromagnetik ini bergerak dan berinteraksi dengan materi dan bisa menjadi sangat komplek. Nah, ini kalau misalkan mau lebih detail lagi ya, secara gelombang elektromagnetik, ya. Tapi di sini tidak dibahas ya, elektromagnetik. Ini kalau bicara tentang gelombang elektromagnetik, ini bisa menjadi pertemuan lagi ya, elektromagnetik. Nah, ini di sini kalkulatornya ya, ini kalkulator bisa banyak ditemukan di internet ya. Tarik saja kalkulator ini, propagation. Ini kalau di tempat saya, kemarin saya juga sempat download. Kalkulatornya tersebut ya, jadi kalkulatornya itu ada. Nah, tapi harus diinstal ya. Kemarin ada. Nanti mungkin saya kopikan aja ya, nanti kalau ada yang mau mencoba menginstal ya. Kemarin saya coba install, coba saya cari ya. Ini namanya lupa juga ini, saya nanti misalkan namanya apa ya. Ini namanya probe, probe setup. Nah, probe setup. Nah, ini bisa nih. Probe setup, enggak ada ya. Ya, coba nanti Anda bisa coba install. Ini tempat ini kalau saya install nanti risikonya nanti malah. Kalau apa namanya, arista atau apa gitu. Nanti ini filenya saya kopikan aja. Ya, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Namanya RFP probe setup. Ya, tampilannya kurang lebihnya ini. Tapi kita itu dipakai kalau misalkan kita mau pasang antena ya. Dari satu titik ke titik yang lain. Jadi nanti di sini, kettinggian antenanya berapa. Karena nanti di sini ada faktor penghalangnya. Penghalangnya di sini itu apa misalkan? Bisa gunung, gedung, pohon. Jadi ini jananya berapa. Kemudian nanti di sini nanti jaraknya berapa. Jaraknya itu berapa. Nah, nanti akan ketemu di sini power yang dibutuhkan berapa. Kemudian nanti noise gangguannya berapa. Nanti yang diterima berapa. Jadi kalkulasinya nanti bisa menemukan seperti ini. Nah, ini tools yang biasa dipakai untuk apa namanya. Tapi kadang juga ini tidak diperhitungkan ya. Asal masang gitu ya. Mungkin karena berdasarkan pengalaman. Kalau sudah orang kalau sudah pengalaman, tul-tulnya kan ditinggalkan ya. Kayak misalkan dokter gitu ya. Dokter itu kan kalau sudah pengalaman kan dia sudah tidak lagi melakukan pengecekan. Tapi ya kadang perlu untuk emas kan biasanya untuk dilakukan pengecekan. Kayak misalkan flu gitu ya. Penyakit flu itu obatnya ini. Tidak usah langsung periksa ke dokter kadang. Nah, ini seperti ini. Ini nanti ada petinggiannya. Jadi nanti di sini modenya. Nah, perambatan di sini yang ini ada beberapa penyederhanan ya. Misalkan dalam ruangan hampa. Gelombang mikro ini bergerak dengan kecepatan cahaya setiap. Tapi setelah mulai ini gelombang mikro ini akan terus berlanjut ke arah yang dipancarkan. Kecuali di dalam perjalanannya itu dia akan berinteraksi atau mungkin bertabrakan dengan beberapa bentuk-bentuk materi. Misalkan kayak gedung, pohon. Tapi kalau di atmosfer, ini gelombang mikro ini merambat di udara. Jadi bukan di ruangan hampa. Jadi mungkin kalau kita lihat kalau Anda mati parabola itu ya, parabola satelit itu ya, itu kok mengarahnya ke atas itu ya. Kok orang yang masang kok mesti tahu ya, ke atas itu ya. Jadi di sini kalau radiofrekuensi ini mirip kayak cahaya ya, bergerak melalui materi transparan. Dan kita juga tidak akan bisa melihat ya. Radiofrekuensi, wifi, kemudian kecepatan cahaya itu seperti apa ya, kita tidak bisa melihat. Hasilnya adalah setelah dipantulkan. Cahaya ya setelah dipantulkan menjadi terang. Kalau radiofrekuensi setelah diterima di sana menjadi ada sinyal. Ini gelombang mikro ya, 2,4 maupun 5 gigahertz ini juga bergerak melalui materi. Jadi kita lewat udara. Nah, perubahannya ini sangat tergantung dengan materi yang dilewatinya. Perubahannya tergantung dari materi yang dilewatinya. Mungkin kalau ada cuaca, ada hujan, mungkin akan pengaruh. Musing dingin, itu juga akan pengaruh. Malju, hujan, itu akan pengaruh. Kalau angin, angin saya kira tidak akan pengaruh. Ini mungkin pengaruhnya di antenanya ya. Antenanya gerak-gerak gitu ya. Antenanya gerak sehingga sinyalnya, kayak misalkan, kayak kita telepon, tapi dalam posisi berkendara. Itu kan kadang juga, sinyalnya kadang juga tidak jelas, putus-putus ya. Bahkan kalau kita ya salah satu alasannya adalah keselamatan. Tapi, kalau secara teknis itu juga saya sendiri juga sering ya, masakan kalau misalkan sedang berkendara, terima telepon, itu teleponnya pasti sinyalnya akan agak berganti. Jadi tidak, tidak cerit. Mesti kita berhenti dulu, baru kadang kita sinyalnya itu akan jelas ya, jernih itu. Kemudian perambatan bales ini gambarannya seperti ini sebetulnya. Gelubang. Gelubang. Jadi, dik tek itu dia akan menumbulkan gelubang. Gelubang. Jadi, bukan ataupun garis ya, kalau di pantai ini, di sini kayak garis. Gerak. Jadi, dia akan terus bergerak, terus memancarkan terusnya. Ya, misalkan ini satu titik atau garis ya, gelubang yang bergerak dan menjatuhkan batu ke kolam. Nah, itu juga gelubang nirkabel itu menyebar di antara antena. Jadi, kalau misalkan ibaratnya di sini, antenanya, ya ini gelubangnya di sini. Kalau ini, ini berupa garis ini ya, kan antenanya gini ya, dia gelubangnya akan begini. Lama mula-mula dia akan lurus gini, tapi nanti lama-lama akan begini. Kalau pantai itu kan gelubangnya kan tidak mungkin lurus ya, tidak melengkung sedikit ya. Kalau ini, dia melingkar. kurang lebihnya adalah kemudian gelubang ini juga akan, kadang juga akan hancur ya. Kalau misalnya digambarkan di sini mungkin ada apa namanya, batu atau batu karang atau apa kalau di sini. Dia akan pecah, pusak ya. di sini juga sama, dinir kabel ini, dia melewati udara, mungkin di situ ada orang, benda, dinding, kaca, mari, meja, torsi. Itu juga menjadi suatu penghalang ya. Menjadi suatu penghalang, setelahnya bukan penghalang ya, tapi ya karena memang ada itu ya, harus, harus menyembakkan penghalang. Ini kalau di, ini pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini kalau boleh, kalau Anda yang sudah menjalankan apa namanya, simulasinya ini, apa namanya, wirelessnya, itu di situ sudah ada. Ini ada penghalang, di sini, dia pasangnya seperti ini. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah ini. Jadi, bagaimana supaya ini bisa dapat koneksi internet dengan adanya penghalang-penghalang seperti ini. Nah, ini yang ke keempat ya. Ini level 4. Ini sudah saya bahas sampai level 4. Saya tunjukkan saja, nanti yang level 5 kerjakan sungguh. Jadi, ini bocorannya ini. Level 4 itu seperti ini. Yang level 3 seperti ini. Jadi, kalau bagi Anda yang belum. Oh ya. Nah, gitu. Kemudian, nah ini juga. Ini hambatan juga, meredam. ini kalau, kalau benda padat itu, dia akan menghambat. Hambat. Tapi kalau ini meredam, karena apa? Ini masih, gelombangnya masih bisa melewati celah-celah dari pohon ini. sehingga yang tadinya amplitudenya ini, apa namanya, tinggi, ya. Dia menjadi, gelombangnya, gelombangnya ini menjadi kecil, ya. Mungkin di sini, terbentur-bentur di sini, sehingga keluarnya kecil. Sehingga, kecil sinyalnya. Hilangnya amplitudenya, ya. Amplitudenya, yang terjadi setiap kali sinyal bergerak melalui, bisa juga kawat, ataupun pengalang-pengalang lainnya. Akan mungkin juga bertabrakan dengan sinyal-sinyal yang lain, ya. Ini akan pengaruh. Makanya ini, solusinya adalah, Pak, ya ini ditebang, ya, ditebang. Kalau bukan pohonnya kita, Pak, ya ini yang kita tinggikan. Kita prediksi bahwa pohon ini akan tumbuh tinggi setinggi berapa. Kan, enggak mungkin, pohon akan dibiarkan di tengah kota itu akan tinggi. Ginggi banget itu, enggak mungkin. Pasti akan ditebang sama pemiliknya, atau bagian pengelolanya. Akan dipotong, dipangkas, tidak perlu tinggi. Nah ini. Jadi ini pengaruh juga. Kemudian, nah ini juga ya. Jadi semakin panjang gelombangnya. Nah ini, solusinya adalah seperti ini. Semakin pendek panjang gelombangnya, maka sinyal yang diterima di sini akan semakin lemah. Tapi kalau kita semakin panjang panjang gelombangnya, ini sinyal yang diterima di sini akan dilemahkan. Frekuensi gelombang ini sama-sama, tapi di sini jadi lebih kecil. Jadi seperti ini. Bisa juga mengatas, dengan cara mengatasinya adalah membuat posisinya ya, posisi antena atau yang antena yang bisa menghasilkan panjang gelombang yang lebih rendah. Kalau ini yang tinggi ya. Frekuensinya tinggi, frekuensinya rendah. Nah ini juga solusinya juga ya. Jadi panjang gelombang untuk misalnya saluran ini, tingginya sekian. Jadi semakin besar panjang gelombang sinyal, ini relatif ukurannya, penghalangnya, jadi semakin sedikit yang akan dilemahkan. Seperti ini. Sedikit yang dilemahkan. Bisa dengan yang ini. Makin rapat panjang gelombangnya, maka yang dilemahkan semakin kalau ini kan. Ini solusinya juga antenanya yang ditinggikan. Makanya kalau kita lihat antena-antena tower itu kan tinggi banget ya. Kan mungkin berapa itu? Mungkin sekitar 20 meter atau 30 meter ya. Dia sudah memprediksi bahwa tidak akan ada tumbuhan yang tinggi tinggi itu. Kecuali gedung. Jadi yang masang seperti ini pun juga diperhitungkan ya. Ini kira-kira area kesana itu nanti akan tumbuh gedung enggak. Kalau disana cuma hanya perumahan oke bagus itu. Tapi kalau masih lahan kosong nah itu yang menjadi apa namanya pertimbangan. Itu nanti tiwas ini dibangun gini ternyata ada gedung tinggi. Nah solusinya bisa juga nanti kita pasang repeater di gedung tersebut. Kalau misalnya di Jakarta itu ya Pak kalau di Jakarta kalau enggak ada antena-antena tower kayak di Semarang gitu ya atau di kota-kota besar. Karena antena-antena towernya itu nebing di tiap-tiap gedung. Di atas gedung itu ada tower-towernya itu. tut biasanya yang nyewa atau mungkin apa namanya yang punya gedung dia bikin sendiri. Bukan pengelola sebagai tidak sebagai repeater bisa juga sebagai misalnya seperti ini. Ini gelombang kuang bebas. Ini kalau ini sudah tinggi ya sudah. Pohon tinggi seberapapun ini sinyalnya dia akan merambat dari titik A ke titik B tidak dengan aman. Tidak ada gangguan. Dalam arti gangguan di sini adalah gangguan lambatannya. Tapi ini masih bisa terjadi gangguan sinyal. Gangguan sinyal mungkin karena hujan, petir, atau mungkin kalau di tempat kita tidak ada musim salju ya. Mungkin ya seperti itu. Kemudian refleksi pantulan ini juga sama. Memang kadang ada yang bisa direfleksikan sinyal yang mengalami hambiatan ini biasanya ada redaman jadi semakin pendek panjang gelombang sinyal ini relatif ukuran penghalangnya semakin banyak sinyal yang dilemahkan. Jadi tadi semakin pendek panjang gelombangnya dia akan tapi kalau panjang gelombangnya itu panjang maka dia akan sedikit yang dilemahkan atau yang mengalami kemudian ada juga ini ya pantulan pantulan refleksi karena mungkin ada pantulan sehingga di sini ada sesuatu yang dilemahkan di ukuran panjang gelombang semakin besar mungkin bagian sinyal akan dipantulkan dari penghalang jadi beberapa juga akan dipantulkan ini area pantulannya kadang mungkin bisa juga orang yang ketengan di sini oh internet wifi-nya di sini kenceng karena dia dapat pantulan itu juga pantulan di gelombang pantulan di gedung juga sama di gedung jadi ini juga ada yang memanfaatkan jenis antenanya yang bisa menerima pantulan mungkin kalau kadang kalau ini ke sini kan dia ada hambatan frekuensinya ini 1 giga sampai 30 giga ini dapat bervariasi di gelombang mikro ini memantulkan objek yang lebih besar pantulannya itu bisa juga di gedung mobil atau mungkin di tanah dan air dan setiap pantulan itu akan berkurang jadi amplitude-nya akan berkurang memang melemah pasti pantulkan ibaratnya kalau kita cara dengan orang lain tapi lewat orang lain itu pasti ada kata-kata yang tidak lengkap disampaikan ya sebenarnya sama seperti kita ngajar ini Anda saya berikan informasi materi ini gimana materi ini saya juga ngambil dari beberapa buku mungkin kadang ada juga beberapa materi atau informasi ini ada yang berkurang juga kalau mau lebih bagus biasanya ada cari sumber materinya dari mana aslinya mungkin materinya bahasa Inggris bahasa firman atau bahasa yang lain ini ini juga pantulan juga jadi ada beberapa pantulan ini juga refleksi materi jadi membentuk sudut dan ini ada hitungannya juga disini teta sama dengan teta teta 1 sama dengan teta 2 pantulan sudutnya berapa maka dia disini juga refleksinya juga akan sama di pantulan cahaya yang memantulkan kembali ke arah umum dimana datangnya tapi kalau ini ya karena sudutnya gini dia memantulkannya ya tidak ke arah semula tapi menjauh dan ini juga perlu dipertingbangkan permukaannya halus atau mungkin kasar atau seperti apa kalau kaca ya mungkin dan saat gelombang ini memantul ya ini sebagian energi akan dipantulkan atau dipantulkan ulang kemudian contoh cermin ya atau sinar matahari yang dipantulkan ini juga ibaratnya seperti itu kayak cahaya matahari kalau dipantulkan maka dia kayak matahari menyinari bulan matahari menyinari bulan menyinari bintang dia adalah pantulan pantulan dari itu dan dari bulan pun juga sama dari bulan kalau ya bulan pun saya belum merah ke bulan tapi kalau saya melihat kita melihat di tv-tv di acara televisi itu kan kalau orang dari bulan atau di film orang dari bulan melihat bumi itu ya buminya bercahaya terang karena ada pantulan cahaya dari matahari dan pun juga sama karena mungkin gelap di tempat gelap kulitah di sana pantulan matahari jadi terang kemudian nah ini sebenarnya masih pantulan juga ya tapi ini disini adalah bentuk dari istilahnya apa ya ini sambungan sambungan dari apa antenanya jadi antenanya ada yang kulir disini tapi ada juga yang dipasang jadi pasokkan ditekan gitu ya ini kalau mungkin yang ada di ini perbesarannya seperti ini kayak di laptop kita di laptop kita itu ukurannya kecil sebenarnya atau di wifi ya ini segini konektor kedua ujung terang misi ini manusia antena ya harus memang memang harus dirancang supaya dia bisa menerima pantulan atau mungkin bisa juga memperbesar pantulannya itu contoh juga ini pantulan pantulan kalau ini kan pantulan termin ya jadi ibaratkan seperti ini ini dinding kaca dia memantul bahkan ini kalau ada cahaya itu dia memantul juga bahkan pernah ada di pernah dinonton di ini pantulan ini dia juga menyebabkan ini apa namanya disini itu panas kan itu itu pernah itu bisa untuk menggoreng telur karena saking panasnya pantulan ini cahayanya cahayanya ini nah ini juga gelombang pantulan jadi keuntungannya dapat menggunakan refleksi untuk mengitari halangan memang disini harus kuat harus ada apa namanya repeaternya harus kuat sehingga disini nanti gelombangnya akan diterima ini alternatif kalau memang tidak ada cara lain pohonnya tidak boleh ditebang tidak boleh ini sudah ini dipantulkan saja tembakan sudut ini tapi ini sudutnya harus pas ini yang pantulan yang pertama pantulan yang kedua adalah di air pantulkan ke air air hadiahkan nah kekurangan pantulan ini ini terjadi ketika refleksi ini menyebabkan lebih dari satu salinan dari transmisi yang sama tiba di penerima pada waktu yang ini disini jadi ini yang terima ini akan banyak ya mungkin banyak frekuensi lain nah gangguannya itu misalkan kita apa yuk ya kalau misalkan kita di tempat umum gitu lah mungkin kan kita juga dengar suara orang-orang ngomong banyak jadi disini harus bisa menyaring menyaring apa yang tidak nguri nguri pantulan nulipet jalur lewat pedung air jadi sinyal dipantulkan baik satu maupun dua ini mengandung jalur yang sedikit lebih panjang dari sinyal yang langsung jadi kalau langsung ini bisa juga tapi ada juga yang dipantulkan jadi tidak semuanya itu akan diteruskan sini tapi mungkin ini kan lombangnya kan jadi pantul disini juga kemudian ada juga pengorean apa ya misalnya cara hambatan ini ya pengorean dan disini akan ditangkap disini jadi sinyal kabel ini terjadi ketika ada pemblokir atau di blokir ya ya bukan di blokir ya ada hambatan lah atau halangan bisa gedung bisa gunung dan disini digambarkan gunung ya sinyal ini dilemahkan ya sehingga terlalu lemah untuk menyediakan koneksi gelombang seperti ini jadi ini disini maka disini akan lemah ya mungkin diterima tapi lemah mungkin kalau mau kita pasang tinggi pemancar setinggi gunung ya enggak mungkin ya jalan satu-satunya disini kita disini harus kita pasang lagi kita pasang antena pemancar ya dari sini dia akan memutar tarik gunung kalau ini kan berarti kita harus meninggi antenanya setinggi gunung ini atau di atasnya gunung enggak mungkin tingginya berapa ribu meter tentunya ya kita harus kayak kita jalan raya jalan raya enggak mungkin langsung abrak gunung ya karena kalau jalan kan ya lewati sini gunung pun disini dia tidak melingkar jauh kesini biasanya ya naik dia berkelok kelok disini supaya kalau kita lewat jalur gunungan itu kan kadang jalannya kadang naik nanti turun naik turun kalau kita buat melengkung kayak gini ya tergantung medannya juga ya sama juga ini apa namanya nah kemudian pengaruh yang lain adalah pada saat ini cuaca ya ini cuaca hujan cuaca hujan ini juga akan mempengaruhi panjang gelombangnya mungkin disini tadinya 4,8 inci berubah menjadi 2 inci ya hujan salju hujan es kabut ternyata kabut juga ya pengaruh ini pengaruh jadi dia akan mempengaruhi panjang gelombangnya mungkin kadang mungkin kita sendiri sudah merasakannya kalau hujan gitu sinyalnya kok jelek ya gendrus banget sinyalnya jelek ya bukan karena sinyalnya karena suaranya terganggu suara hujan ya tapi ya karena ini salah satunya ya tentunya itu juga ya suaranya tidak jelas sampai teriak-teriak gitu ya kalau telpon sama seperti saya kalau ini kebetulan tidak hujan kalau sore malam itu biasanya hujan gitu jadi saya harus teriak-teriak kalau tidak keras itu suara hujannya yang masuk ke ini ini panjang gelombangnya ini ini termasuk ini hujan ini juga akan menimbulkan refleksi gangguan juga dan ini kemudian genangan air ini juga akan menjadikan refleksi jadi menjadi refleksi efek lain masuk ke dalam hubang kecil sistem antena ini akan menurunkan kinerja dan mungkin mengganggu sinyal dan permukaan jalan bangunan daun jadi refleksi biasanya kalau ini tipnya adalah jalur yang tidak terhalang diantara lain jadi misalnya kayak gini mungkin jangan pohonnya terus ya jangan di goyang-goyang ini akan menjadi gangguan lain kecuali kalau kena apa namanya ini apa namanya angin ya nah itu mungkin beda lagi ini pengaruh di dan dan kemudian apa lagi nah ini suaca es ya ini suaca es kita akan ya kalau di Indonesia tidak mungkin akan terjadi ini kalau di Indonesia angin paling robo gitu dan panas spanernya ini kawatnya ini berkarat atau ya kalau sampai es tertumpuk kayak gini di Indonesia tidak mungkin tapi ini salah satu menjadi penyebab juga penumpukan es pada sistem antena jadi antenanya kena ini jadi ini dia akan mengurangi kinerja kalau di mungkin kalau di luar negeri mungkin ada maintenance juga ya ketutup salju itu ya jalan raya ketutup salju kan juga menjadi hambatan orang yang melewati nah jadi tentunya harus bersihkan juga kemudian angin nah angin ini mungkin kalau di Indonesia yang menyebabkan posisi atau posisi antenanya itu berputar kalau antenanya itu harusnya mengarah ke sana makanya kadang ada istilah di pointing ulang oh pak ini kok internetnya kok lambat ya ini coba dicek wah ini kok anu ya saya kok black ya ini kok putus nyampung putus nyampung coba pak saya pointing ulang aja dulu istilah itu saya tidak paham anu ya apa antenanya kita pointing ulang karena antenanya kan pakenya kan ini apa namanya bukan kalau antena televisi dulu diputer dari bawah ya antena televisi kan berupa ini tapi kalau yang antenanya dari babu enggak bisa tapi kalau yang dari apa namanya dari si nah itu bisa antenanya gini nah ini diputer dari bawah diputer-puter cari sinyal oh kalau acara ini arahnya kesana kalau acara ini arahnya kesana nah tapi kalau antena ini kan dia pakenya triangle di besinya model ini segitiga jadi besinya modelnya tidak tidak mungkin untuk bisa kita putar jadi kita harus naik ke atas kemudian antenanya kita pointing nah itu mungkin kecil sekali karena kecuali kalau anginnya kenceng mungkin bisa juga atau bahkan roboh yang biasanya sih kalau goyangnya terlalu kenceng ya nanti koneksi internetnya juga lambat juga kemudian pembiasan pembiasan atau bias ya ini disebabkan oleh suhu tekanan dan kandungan uap air di atmosfer biasanya ini pemasangan antena yang jaraknya jarak jauh ini dia terpengaruh dari lengkung bumi kalau di lengkung bumi disini ada pembiasan pembiasan sarnya dan ketinggiannya kemudian gradien biasnya ini juga bisa dihitung nanti apa kalau ini nanti ditarik gini nanti ini lengkungnya ini berapa tingginya disini akan diterima disana berapa ini kalau orang-orang teknis lapangan ini biasanya menggunakan perhitungan ini bang ini dia akan apa namanya bisa mendapatkan judut ataupun titik yang kan kemudian dengan menggunakan netable ini ini daya ini perlu perlu diperlukan jelahnya kalau orang bilang power powernya mungkin ada pernah jelah dengar kalau di apa toki-toki ya kalau di jam gitu jam jam itu dia semuanya di jam nah itu biasanya dia punya power yang lebih tinggi kuat sehingga yang di bawah itu dia tidak akan bisa berkomunikasi kayak misalkan sayaran televisi sayaran radio itu powernya kuat ya karena dia menggunakan frekuensi dan tidak bisa apa namanya ini pengaturannya adalah dengan menggunakan itu tadi makanya ada namanya orari kalau ada yang menyalahgunakan atau menggunakan frekuensi radio atau frekuensi yang lain nanti akan ada yang jam ya mengikatkan jadi kalau sekarang pakenya digital ya sudah tahu IP-nya berapa sudah itu di blokir nah ini juga ya jadi berapa keuntungannya kerugiannya contohnya ini kekuatan sinyal tidak memudar secara linier tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak jadi berarti bahwa jika kita berada pada jarak tertentu dari titik as anda bergerak mengukur level sinyalnya ini kemudian dia akan bergerak dua kali lebih jauh jadi level sinyal akan berkurang 4 kali kalau misalnya kita dari poin A di sini maka dia akan bergerak dua kali jauh dari ini dua kalinya tapi sinyalnya akan melemah seperempatnya jadi ini akan ini akan bisa diterima dua kali dari jaraknya ini tapi sinyal yang di sini lemah kurang seperempat dari poin A banyak kadang kalau kita bisa mendengar atau istilahnya kita lihat di sinyal Wi-Fi kita itu kita dapat sinyal SSID tapi kita tidak bisa connect harus bisa saling berkomunikasi mungkin di sini ke sini cukup power tapi komputer kita mencapai kembali ke sini dia tidak ada power kembali ke sini tidak ada power harus ada power lagi kalau ini ke sini dibantu dibantu ini 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 ke sini power ini juga sama kalau misalkan gandakan jaraknya dari poin A sampai ke poin B maka di sini poin A jarak 10 maka dia akan 2 kali jadi 2 bis per 4 tapi nanti di sini menjadi per 9 nanti dari sini jadi per berapa terus powernya jadi powernya itu akan semakin lama semakin berkurang melemah powernya tapi ini akan semakin dikuatkan biasanya kadang kalau di area mana ya itu tadi akan melihat sinyal sinyalnya kemudian world power ini jenis-jenis apa namanya energinya dan power yang digunakan ya dan laser operasi ini laser ini laser apa namanya stikal ini 5 miliwatt kecil ya balance line ini atau microwave ini bisa sampai 100 30 sampai 100 kemudian apa ini lifting book 1 meter dari jadi lampu buku ya 5 watt kemudian ada night light malam ini elektrical bisa 7 watt ini bulam 2 watt slow load noise gangguan ya rustic nah ini salah beberapa apa namanya performa dari ini misalkan ada listrik ada kimia ada thermal nah satuannya adalah joul ya satuan untuk mengukur listrik ini fisika ya kalau mau dihitung 1 joul itu 1 energi per ketik ya 1 joul energi itu jadi sama dengan 1 watt 1 watt itu 1 joul untuk satuan daya ya watt kemudian komunikasi ini juga ini maksimum adalah 4 watt yang dipancarkan oleh WMVLEN untuk point to point ini memang disini juga ada powernya juga power ada disitu nah ini untuk meng mengetes sinyal ada di 3.50 series disitu saya pancarnya disini link speednya 11 mbps kemudian disini ini ketutup titik akasnya 30 kemudian dia butuh 100 mbps tapi kalau aplikasi ke gedung jembatan dia bisa lebih dari 100 mbps ini semakin tinggi powernya semakin jauh juga dia bisa tapi ya itu gangguannya terhadap apa namanya kesehatan manusia ya perempengaruh juga kemudian ini rasio perbandingannya rasio perbandingan antara dua pesaran kan titik dua jadi ini cara nulisnya lah seboleh berarti ini 2 banding 1 rasio nya adalah 2 banding 1 100 banding 1 apa namanya perbandingan dari kemudian juga sama disini word jadi misalkan nilai disibel adalah ini rasionya ini 2 banding 1 berarti disini dia ada 3 disibel disibel ini adalah satuan yang digunakan untuk mengukur daya listrik disini ada 4 banding 1 disini 4 banding 1 kok kok 6 nah ini 5 5 disibel ini 8 8 banding 1 9 disibel ini apa namanya gangguan gangguan disibel ini gangguan apa ya itu kan sensitas suara ya banyak akan menjadi ini kalau ibaratnya saya bicara dengan kekuatan satu word anda bicara kekuatan satu word maka gangguannya itu ada dua word ya kalau dalam satu kelas kita ngomong semua akan menjadi gangguannya semakin tinggi juga kemudian ini adalah ukurannya 10 jadi kalikan 10 kalikan 10 kalikan 10 kalikan 10 tipe suara jenis-jenis tipe suara sampai yang paling tinggi adalah ini suara sawat sawat rafik kendaraan telepon kemudian rumusnya ini rumus untuk menghitung decibel disini adalah 10 log 10 adalah decibelnya dan kehilangan dayanya untuk gelombang pf final ini adalah kekuatan terakhir pf referensi adalah daya referensi daya yang dikirim setelah beberapa proses terjadi keping nah contohnya ini algoritmanya untuk mengekspresikan kekuatannya bisa juga dari perhitungan perhitungan ini tujuannya untuk apa menghitung itu tadi gangguan jadi kalau misalkan di ini kalau misalkan kita betul-betul area-nya sudah padat mungkin perlu yang menghitung seperti ini kalau area-nya masih sawah kayak gitu yang apain suara jangkrik suara terbau suara kambing tidak perlu suaranya juga tidak rutin kecuali kalau darah apa di petai sawah itu baru diperhitungkan suaranya sekian sekian jadi kita butuh power sekian ini juga db plus 3 ini menggandakan daya ini kekuatan ini 10 kali per 10 kemudian kemudian beberapa referensi ini juga untuk menghitung referensi ini saya tidak memiliki referensi referensi paling umum adalah wilen itu m ini adalah milliwatt atau per 1000 watt kemudian ada juga referensi decibel disini ada 1 milliwatt itu sama dengan berapa watt wah konversi ya konversi dari milliwatt ke watt ke decibel ada decibel per watt rumpus ini ini juga sama konversi di perangkat yang sama menerima sinyal 0,001 milliwatt maka terjadi kerugian sebesar 30 decibel atau minus 30 decibel per milliwatt dia akan setia jadi referensinya adalah ini harus 1 1 disini dia tidak akan ada bukan angka negatif tetapi antara 0 dan 1 untuk mengurangi interferensi gangguan ini referensinya disini ya 1 nilai amannya kemudian ini juga untuk menghitung ya ini kalau ini dipadukan dengan rumusnya yang memasukkan jadi PF final itu diambil dari mana disini dan preferensi diambil dari dan nanti disini start db-nya adalah dari ini lah ya totalnya nanti ketemu disini 10 10 db dan nanti akan ketemu disini power-nya per milliwatt-nya berapa referensi dan sinyalnya yang dihasilkan adalah 20 decibel ini memasukkan nilai power nah ini harus praktek ini ini harus diukur ini ini dimasukkan di rumus ini ini juga menghitung cara menghitung decibel ini bisa dicoba ya kalau pas kalau pas ketemu ya kalau pas ketemu ini apa namanya gak sama gak mulai cuma hanya menghitung apa namanya secara menghitung decibel tapi beberapa alat yang sekarang itu sudah menjadi apa atau sudah ini sudah apa namanya sudah ada hitungannya terus saya terakhir oke ya mungkin itu ini kalau yang terakhir ini hitung-hitungan ini hitung-hitungan semua ini harus untuk latihan saya tunjukkan disini yang penting yang penting adalah sebetulnya yang ini tadi dan gangguan ataupun apa oke mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri pertemuan pada pagi ini untuk materi minggu depan nanti yang akan kita bahas adalah apa namanya topologi ya topologi wireless tapi ada topologinya juga ya eh saya tanyakan enggak kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada pagi ini saya cukupkan sekian yang penonton serentak 11 turun 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 9 sekarang tinggal 6 terakhir oke kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke WA ya grup ya apa apa namanya ini nanti bisa disambung lewat WA oke ya terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di minggu depan selamat siang selamat beraktifitas sehat selalu di minggu depan di minggu depan selamat 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 selamat